Selamat datang di channel kami Jadi Kali ini kita akan Membuat Packing ya Jadi saya berikan tutorial Membuat packing online shop Supaya Hasilnya Rapi dan barangnya aman Jadi ini contoh yang Sudah jadi ya Yang sudah saya lipat dan saya potong Jadi caranya Saya menggunakan Aluminium L ini Atau bisa menggunakan Penggaris asalkan ada Salah satu Sisinya yang agak runcing Jadi caranya mudah saja Tampil Kira-kira Marginnya seperti Lebar Harmoniumnya ya Atau lebar penggaris ya Jadi setelah kita Tandakan seperti ini Cukup ditekan saja Atau Cukup dipukul seperti ini Ditekan seperti ini ya Dan sudah ada Garis ya Jadi kita tinggal cukup Dan untuk lebarnya Biasanya gunakan Invoice atau label pengirimannya Supaya nanti pada saat di Packing atau isolasi Invoice atau label pengirimannya Tidak ada yang terlipat Jadi kira-kira Seperti ini Karena tadi Marginnya sama ya Jadi kita tinggal mengulang Step marginnya saja Seperti ini Ditaruh Kita sudah ada garisnya Untuk yang terakhirnya Sama Kita akan lebih Sudah Karena tinggal mengambil Tegak lurusnya saja Seperti ini ya Ataupun step sebelumnya Kalau penampangnya ini Lebar Kita juga bisa Mengambil seperti ini Bila nanti Ketinggian Kemasan atau Packingnya ini Lebih pendek Ataupun lebih panjang ya Supaya benar Supaya benar-benar Tidak lurus Jadi kita bisa ambil Seperti ini ya Jadi kalau ini Sudah kita Tandai Tegak lurus Packingnya Karena ya Sisi Bawah ini Nanti pasti Lebih lebar Daripada yang Sisi atas Karena Lipatan Dan ketebalan Kardusnya ya Jadi sederhana Soal seperti ini Dan sisanya Kita tinggal Tandakan dengan Bunting Seperti ini Dan untuk nanti Lipatan Sampingnya ini Biasanya Lebih kecil Dari Marginnya Supaya Pada saat nanti Dilipat Seperti ini ya Tidak Melebihi Ketinggian Dari Kardus Atau Packing Jadi Seperti ini Kalau serat Kardusnya Sudah lurus Kita tidak perlu Menekan lagi Karena Akan mengikuti Tekuan Serat Kardusnya Jadi Setelah kita Selesai Membuat Tekuan Tekuan Tekuannya Gunting Sesuai Garis Tekuannya Seperti ini Jadi kalau Dilipat tadi Bisa kita Lihat Yang ini Agak Trapezium Berarti Sisi ini adalah Sisi dalam Jadi kalau kita Rubah ke Sisi dalam Dia akan Membuat Persegi panjang Sempurna Jadi yang Sisi dalam Ini Kalau Dilipat Maka Sisi terluarnya Akan Trapezium Jadi Biasanya Saya akan Buang Sisi dalam Lebih dalam Satu Ketebalan Kardusnya Jadi Lipatannya Yang Kanan Ini Dan saya Akan Memotong Yang Kirinya Jadi Seperti itu Teklik Karena Apabila Nanti Kita Lipat Jadi Tidak Ada Bentuk Trapezium Jadi Kemasannya Seperti Ini Tinggal Kita Menaruh Barang Saya Selalu Menaruh Dengan Bubble wrap Supaya Apabila Nanti Terbanting Barang Masih Tetap Aman Apabila Ada Kelebihan Space Jadi Tinggal Ditambahkan Lipatan Kardus Supaya Barangnya Tidak Bergerak Di Dalam Jadi Ini Sisi Dalam Kita Akan Lipat Seperti Ini Jadi Ini Tadi Space Penganjal Seperti Ini Kita Lipat Jadi Yang Ini Atas Jadi Selalu Yang Bawah Dulu Baru Yang Atas Jadi Tidak Akan Terbuka Dengan Mudah Kemasan Ya Seperti Ini Saya terbalik Melipatnya Supaya Sisa Bekas Kemasan Tidak Terlihat Dari Luar Terbuka apabila kalian sudah terbiasa akan sangat cepat untuk membuat kemasan seperti ini selamat menikmati menjadi isolasi hampir di semua sisi kemasannya benar-benar aman dan tidak mudah terbuka jadi jadi kurang lebih seperti ini secara pembuatan kemasannya semoga bagi kalian yang juga membuat kemasan online shop ataupun pengiriman bisa membuatnya dengan baik dan aman karena bila barangnya rusak maka ada pihak yang akan dirugikan ya jadi supaya benar-benar aman apabila dia terjatuh dan bila kemasannya seperti ini walaupun tidak tumpuk banyak barang ya jadi dusnya tetap kuat untuk menyanggah beban beban yang ada di tumpuannya ya baiklah terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa subscribe channel saya untuk menantikan video menarik lainnya ya dan dan sekian terima kasih sampai bertemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih